Di Jepang, diberlakukan pajak ganda atau pajak lebih tinggi untuk pria tampan. Hati-hati jika Anda berwajah ganteng dan tinggal di Jepang. Menurut Wirda Sianyus, negeri matahari terbit ini akan segera memberlakukan pajak ganda atau pajak lebih tinggi untuk pria tampan. Sebaliknya, pajak untuk pria kurang tampan akan dikurangi. Alasannya, dengan penerapan pajak proporsi itu, maka pria kurang tampan diharapkan mencari perempuan, menikah, dan memiliki anak. Ada anggapan bahwa kaum muda Jepang sekarang ini mengalami kesenjangan cinta. Jadi, selain kesenjangan kekayaan, kesenjangan cinta pun berkontribusi pada rendahnya kelahiran bayi di Jepang. Oleh karena itu, jika Jepang mengenakan pajak untuk pria tampan dan mengurangi pajak dari orang-orang yang tidak begitu tampan, maka mungkin perekonomian negara akan lebih baik dalam waktu beberapa tahun ke depan. Seperti dikutip dari laman islampos.com, pajak pria tampan yang diusulkannya itu akan membuat pria tampan membayar pajak dua kali lebih besar dibanding pria biasa-biasa saja. Malah, pajak yang dibayarkan pria berwajah biasa saja akan dikurangi 10-20%. Untuk menentukan seorang pria tampan atau jelek, akan dibentuk satu panel yang beranggotakan perempuan. Panel inilah yang akan memutuskan tampan atau tidak seorang pria. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!